Hal yang mungkin akan terjadi di Zunomali 2 Sebuah game yang sukses atau lagi naik daun biasanya akan mendapatkan perlakuan khusus baik oleh para fans ataupun developernya sendiri Untuk developer biasanya akan melanjutkan serial gamenya untuk mendapatkan lebih banyak fans dan mengembangkan franchise tentunya Zunomali hampir berada pada tahap itu sekarang Sangat mungkin game ini mendapatkan sequel atau lanjutan yang akan membuat banyak orang senang kembali Tentu kalian ingin tahu apa yang terjadi nanti serta mitos yang satu ini gak boleh kalian lewatkan begitu aja Halo semuanya kembali di channel ZKBestri kedua Developer Zunomali untuk saat ini sedang berada pada fase yang krusial Akankah melanjutkan kejayaan Zunomali atau berhenti sampai disini sebagai salah satu game horror yang akan dikenal Tapi pilihan kedua biasanya gak terlalu disukai oleh para fans karena tidak ada lanjutan game baru Contohnya seperti game sebelah cucu Charles Jadi opsi pertama yang paling mungkin buat kejadian dan kita semua ingin itu terjadi Lalu apa yang akan kita dapatkan di Zunomali 2 nanti Mungkin banyak hal di luar nalar lainnya yang harus kalian ketahui Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum berbahan, rebahan aja dulu Abisu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta yang berlanjut menikmati game horror lainnya Salam semuanya, check it out Seperti yang gue selalu bilang sejak 2 video sebelumnya bahwa game ini hampir dipastikan lanjut ke sikul berikutnya Dengan lokasi dan lore serta puzzle yang berbeda Ya meskipun di ending scene Zunomali kita mengetahui bahwa masalah Blue Morda telah selesai di Elberolo Zoo ini Namun masalah lain muncul karena sang pelaku utama sedang menyiapkan rencana besar untuk dampak yang jauh lebih besar lagi Sekaligus jadi konfirmasi kecil untuk kehadiran Zunomali 2 Gue juga mencoba mendapatkan informasi baru dari sosial media Zunomali atau developernya yakni like are off Tapi nyatanya mereka tidak seaktif yang dikira Makin sulit buat kita dapat info terbaru atau setidaknya teaser untuk Zunomali 2 Namun apakah dengan itu kita jadi tidak tahu apapun soal Zunomali 2 ini? Tentu tidak Karena ada beberapa konsep maupun trailer bahkan sedikit informasi di akun ex-developer Yang mengkonfirmasi adanya monster anomali baru Serta sebuah senjata mitos yang diakini ada di dalam game Apakah itu benar? Untuk tahu faktanya maka perlu diperdalam lebih rinci So let's go Sejauh ini kita berprogres dalam melakukan analisis di ranah Zunomali Sesuatu yang baik mengingat game ini sudah benar-benar selesai Dan memang waktu yang tepat untuk menganalisis ya sekarang ini Meski hype dari Zunomali udah memudar Tapi masih ada fans yang penasaran betul sama game anomali kebun binatang ini Kita tahu adanya rahasia di tengah hutan Kita juga tahu fakta dibalik UFO ending Dan kita juga tahu rahasia di luar map Zunomali Lalu sekarang yang akan kita coba analisis adalah Red Bloom Obeng Mitos yang sama-sama kalian diakini ini menuai banyak pertanyaan terutama untuk gue Memangnya ada ya? Sebagai penjelas Bloom Obeng yang kita kenal berwarna hijau Yang sesuai dengan mesin kuncup bunga di ending Gak lama ini muncul varian baru yang dimana Bloom Obeng menjadi berwarna merah Dengan kuncup berwarna merah dan lighting berwarna merah juga Pokoknya kayak semacam item barulah Lalu banyak dari kalian yang ingin gue untuk bahas item ini Yang padahal sebenarnya ini lagi-lagi hanyalah sebuah mod Bener banget Sama halnya dengan UFO ending Red Bloom Obeng hanyalah sebuah mod yang dipasang untuk menambah kesan berbeda dalam bermain game Tanpa sedikit pun merubah fungsi Bloom Obeng itu sendiri Harusnya ini jadi penjelas ya Karena gak ada tuh yang namanya Bloom Obeng rahasia warnanya merah atau semacamnya Yang ada hanyalah alat yang sering kita gunakan dalam gameplay normal berwarna hijau ini Tapi kalau emang developer mau mengadaptasi Bloom Obeng ini Itu malah bagus untuk next sequel nanti Tapi tentunya dengan fitur yang berbeda Yang membuat player punya dua alat atau lebih untuk kegunaan yang berbeda-beda juga Ini akan jauh lebih bermekanik untuk jalannya gameplay Sama halnya dengan krepek yang ada di Poppy Playtime Ya semoga kita mendapatkan kejutan di Zomali 2 nanti Tapi kita juga gak tau banyak detail soal lanjutan game ini kayak gimana Itu dulu Karena sekarang ini kita sepertinya punya sedikit gambaran tentang Zomali 2 Jikalau berhasil digarap Seperti konsep main menu ini Yang dibuat oleh kreator bernama Killer The Gamer Disini kita akan melihat main menu untuk Zomali 2 secara konsep Terlihat dengan beberapa monster baru di layar Dan tampilan yang agak sedikit kedap-kedip meskipun kelihatan agak norak atau lebay sih Tapi gue cukup suka konsep main menu ini secara design Lalu kita juga akan diperlihatkan dengan sedikit cuplikan gameplay dan footage Zomali 2 yang agak sedikit berbeda dari game pertamanya Yang seperti gue bilang tadi Kebanyakan mengusung monster anomali baru sebagai daya tariknya Meskipun lagi-lagi ini hanya segedar konsep yang dibuat fans yang bisa-bisa aja salah Tapi juga bisa benar Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ada sesuatu yang bikin mata gue melirik di akun X Developer Ada satu video yang memperlihatkan Smiling Cat Salah satu belum morda di Zomali Bersama dengan jenis anomali lainnya yang di-reveal oleh developer Tapi video itu dipublish pada tahun 2022 Yang dimana itu udah lama banget Gue juga gak tau pasti kapan developer memulai proyek pembuatan game Zomali yang sekarang Berapa tahun lamanya kita juga gak tau Mungkin kita juga butuh banyak referensi lain tentang lanjutan di Zomali Tenang aja karena ada seorang kreator bernama Eddie Playtime Yang membuat sebuah teaser trailer konsep Zomali 2 Dan ini keren banget Di awal teaser konsep ini aja penonton udah tau Kalau Zomali 2 akan berlatah di satu lokasi dengan adanya satu rumah disana Mungkin di tengah hutan atau semacamnya Meskipun sekali lagi ini hanya konsep Dia juga memperkenalkan lebih banyak monster anomali baru Dari yang besar atau bahkan yang hanya kecil aja Kita juga masih akan bertemu dengan penjaga kebun binatang anomali di Zomali 2 Entah gimana konsep gameplay dengan adanya rumah di tengah hutan ini Tapi yang pasti Zomali 2 ini akan lebih liar Dengan tidak adanya kandang namun semua blue morda akan berkeliaran Dan tempat aman kalian hanyalah di dalam rumah ini Setidaknya itu yang bisa gue tangkap dari konsep teaser trailer Zomali 2 fanmade ini Kelihatan kreatif dan improvisasi gameplay yang signifikan Namun kita gak melihat keterlibatan unsur pesan dari sang pelaku utama Yang katanya rencana barunya akan punya dampak lebih besar dari sebelumnya Semoga kita juga akan diberitahu clue lebih soal sosok pelaku tersebut nanti Next topic kita akan beralih dari Zomali 2 ke Zomali 1 lagi Karena ada sesuatu yang menarik perhatian gue dan itu adalah sebuah bug ukuran Gue gak tau betul ya apakah benar ini adalah bug atau memang sebuah mod Karena ini berasal dari kreator bernama Kete Tapi ini unik Kita diperlihatkan player yang mengaktifkan banyak lever tanpa tujuan atau pola yang jelas Sehingga terlihat mengaktifkan sebuah bug Ketika dirasa sudah maka player bisa keluar dan menuju entrance Elberlo Zoo Dan coba tebak Ukuran tubuh player mendadak jadi besar gini dan itu gak normal sama sekali Begitu juga dengan bloom obeng milik player yang ikutan jadi segede badak Anehnya adalah blue morda lain ukurannya ikutan jadi gak jelas Si penjaga kebenung binatang yang jadi kecil Atau smelling cat yang lebih besar Dan blue morda lain yang punya ukuran gak masuk akal Gue harap ini beneran bug aja sih Bukan fitur atau semacamnya Yang bikin player malah seneng jadinya Tapi bisa jadi bug ini udah difix sama developernya dalam page update Dan kalian gak akan bisa nemuin lagi itu player segede badak kayak gini Sebenarnya ada satu topik lagi sih yang ingin gue bahas Yang ini tentang bloom obeng dan sang pelaku utama Yang kayaknya senjata ini sendiri dibuat oleh si pelaku utama Tapi kenapa player bisa punya senjata ini Apakah player kenal dengan si pelaku utama Untuk tahu itu lebih lanjut Kita akan lanjutkan di next video Oke jadi gimana video kali ini Tulis pendapatan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa tombol sederhana Sampai jumpa di video selanjutnya Bye